Meski masih terjadi gempa susulan, pihak BPBD Sumatera Barat menghimbau agar warga tidak panik. Sempat dinyatakan berpotensi tsunami, status ini kemudian dicabut sekitar pukul setengah sebelas kemarin malam. Itu kita himbau ke masyarakat untuk tetap tenang dan tidak susah panik, segera lakukan menjauhi pinggir pantai jadi tempat yang ketinggian. Nah, setelah diinformasi seperti itu, masyarakat sudah menuju ke tempat-tempat Alibaman dan dipikirkan tsunami pukul 22.38.